Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Akhirnya gue sekarang lagi ada di kediaman Sultan Cinere Di rumahnya aja DRL gitu Terus mobilnya ini sih Bismillahirrahmanirrahim Bisa ga bisa lambangnya aja keren banget Ada mobil tuh Banyak banget mobilnya ada ini sih Trans Rover sih keren banget Ini dua mobil ini Itu dan ini Adalah mobil yang gantuan gue Gue pengen banget punya ini Tapi yang ini dulu nih Kalau bisa sih Dan sekarang tapi kedatangan gue kesini Gue mau ngeprank dan gue mau liat ekspresinya Vero gimana Sekarang gue punya foto Ini ada tiga foto Nanti kalian liat sendiri aja fotonya apa Biar kalian juga surprise dengan ekspresinya Vero Kita mau taruh di mobilnya Vero Nanti so-soan ala-ala kita mau liat mobilnya Oke Ini rame guys Saya hello dulu dong Siapa ini? Kalau gue dong Saya hello dulu dong Namanya Haris Rizan Haris Rizan Ini adalah Ini adalah sahabat gue dari 2015 Gue belum mati Lo mau bawa apa juga gue Makanya malu sama penonton lo Lo tetep ganteng Ganteng ya Ganteng 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 Ini ada Zaki Dari mana Is? Gue taruh foto ini di mobilnya What? Gue taruh foto ini di mobilnya Kok bisa dapet foto itu? Ada dong Harus Ganteng Lu ekspresinya bakal gimana? Surprise pasti kan Ganteng Ganteng Emangnya kan mereka sahabat gak ada apa-apa Kalau surprise mungkin kalau misalkan ada hati Lihat aja Kalau misalkan dia surprise dia kaget Berarti dia ada hati Ganteng Di belakang gimana? Gimana ya? Lepatnya? Kalau di belakang sih Ya pas buka ya Terus di belakang di atas raka Dua-dua Di belakang satu Di belakang satu Di belakang satu ya? Di belakang satu Oh ini perlengkapan dia Di belakang satu Di belakang satu Di belakang satu Di belakang satu Oh ya Allah Otomatis guys Gue gak tau ya Cukup balang balang Memang ke ateli gimana dia? Lagi siap-siap Lagi siap-siap Ntar lagi kita panggil si perol ya Oke Gue mau lihat rumah-rumah Apalah gue dibandingkan Sultan Aduh Jangan Kamsa ini Aduh jujur banget Ini apalagi ini Gila nih Pangeran gitu Salah Saya ini Mermaid versi cowok Gua sering rumah lu Eh bro Adi lu keren-keren banget ya Masa sih Enggal lah der Eh katanya rumah ini dijual ya? Dijual Rumah ini dijual ya? Kita lihat dikit-dikit rumah lu yuk Kan lu udah sering kesini ya Iya sih gue udah sering Penonton-penonton gue banyak yang belum tau Oh iya betul Siapa tau penonton-penonton gue Ada yang minat sama rumah lu Boleh mau beli Boleh langsung Bener nah jadi ini adalah Meja makan ya Disini Gue tinggi banget Gue pake sepatu is Gue selalu udah siap hopperi Gue pikir tadi lu mau Ngajak gue ini Ngelai-ngelai rumah gue Makanya gue udah siap Abis ini kita ngeliat rumah gue ya? Iya makanya gue mau ngeliat rumah lu nih Tapi lu liat rumah gue dulu Ini kan siapa tau inspirasi lah Buat gua nanti suatu saat Gua juga bisa punya yang gede Aduh amin Rumah lu juga keren banget nih Makanya gue mau ngeliat langsung Rumah lu kayak gimana Dan ini keren banget rumah lu ya? Ah iya Gue tapi paling suka sama rumah lu apa ga? Apa ga? Pushkin Oh iya ada kucing Jadi gini guys Ini adalah anggota keluarga terbaru ya Dari keluarga saya Dari keluarga Perla Bramasta Ini adalah anak saya Namanya Pushkin Bramasta Oh ini namanya Pushkin Bramasta Dia umurnya masih 3 bulan Liat tuh Dia paling manja Bisa gini doang Orang mah dimana-mana cium tuh cewek gitu Ini cium kucing Rumah gede Mobil banyak Kenapa masih single? Lah emang bapak udah ada? Engga juga kan? Disini ada kolam berenang guys Disini ada kolam berenang Ini kolam berenang tempat dimana kita biasa mancing ya Iya kalian kalo mau mancing ikan lele disini banyak Ini ternak lele Dan ikan duyung juga banyak Ikan lele Itu dibawah ada lapangan basket Semuanya Kalian bisa nyampur ke garasi juga ya Jadi belum banget sekalian Oh ini nih bisa nyampur ke garasi ya Aduh kalo ga pake sepatu ini Ada tempat gym juga disini khusus Disini bisa main basket Kalian kalo misalnya mau main basket Lu ngapain ini? Sekarang disini kita liat Ini di bawah ya Ini ruang buat anak Ini ruang buat anak basement Ini ruang basement Iya Dan ini ada mobil baru lu ya? Iya Ini yang sehari-hari gue Sehari-hari aja naiknya Range Rover Mas Mas Rati kapan lo pakenya? Nah itu dia, gue jarang pake Mas Rati Oh ini kesayangan gue Itu kesayangan lo? Ini kesayangan gue nomor 1 Ini kesayangan gue Ini nomor 2 Ini yang nomor 1 Oh ini yang nomor 1? Ini kesayangan yang nomor 1 Ini yang nomor 1 dah Tapi gue boleh ga liat-liat ini dulu? Yang mana? Boleh ya Gue liat-liat dulu ya Gue pengen-liat tau Ini dalemnya gimana? Kayak gue kan udik banget Ini ada apanya? Ini adalah Stiker Ada aksen-aksen Enggak lah Ini emang hood-nya gitu deh Kalo Range Rover di hood-nya ada begini Oh itu hood-nya ya? Ini monok-nakan yang ngaca disini Ini Kacanya sangking jernihnya Sangking benihnya Gue bisa ngaca Oh keluar sendiri Ini ga? Ini? Isi ini kan? Vian Keluar sendiri guys Gila keren banget Bukanya langsung narik? Tarik aja Ini gue suka banget Karena ini cocok buat gue sehari-hari Ini cocok buat gue sehari-hari Enggak kegedean Terus juga looknya ga dewasa banget Masih anak muda Terus yang gue suka tuh interiornya Interiornya keren banget sih Kalo lo liat interiornya tuh Warnanya tuh bener-bener Jadi gue lamanya tuh Karena indernya harus pesen dari Inggris Interior warna begini Oh ini langsung lo pesen dari Inggris? Iya Warna putih gini Bisa banget interior warna putih gini nih tuh Kalo kalian liat sini nih Tuh jadi dia ada 2 tone Warnanya putih sama hitam Tapi dominan putih Oh ini dominan putih Coba ya Silahkan silahkan Gue duduk dulu kan si petonan tim saya punya Amin Bisa lah beli dua gitu Amin Jadi kalo kasih pake ini Udah sepatu banyak yang sama Tau sepatu banyak yang sama Mobil ntar masa sama juga Asalkan jangan cewek yang sama ya Isi Nyalain dong nyalain dong Nyalain dong nyalain dong Ini modennya kayak Tesla guys Terus yang enak ini susah dia otomatis Jadi kalo range covernya lain Kan lo bisa manual atau pro Kalo ini enggak Kok ini? Tunggu yang nyari ya? Tunggu aja baru ngeliat Tunggu Kok ada itu sih? Kok ada itu? Gini gue bisa ceritain Gue bisa ceritain Kok ada ini? Gimana ceritanya? Ini kan mobil sekolah gue pake buat shooting Jadi lo ini buat mandang-mandang Kalo lagi di jalan Ini buat property Pake sehari-hari Property shooting Jadi mungkin belum sempet dikeluarin Bekas dipake shooting masih Oh property shooting juga pernah pake ini Perlukan Emang iya? Kelupaan doang Gue lupa Gue lupa Emang ya taro? Ini jalan orang art Oh property Ini dipake Tapi cocok ya Cocok kuat, kemistri nya dapet Masa sih Lo kan mau ngeliat mobil Bukan mau ngeliat foto Gue sama Jangan salting gitu loh Biasanya Salting banget Salting biasanya Gue agak-agak shock Soalnya Agak kaget Gue jujur ya Ini gue taro sini lagi Biar lo bisa ngeliat disini Biar lo bisa ngeliat Liat kan Gue simpen ya Gila saya diimbar Di belakang lo biasa bawa apa? Belakang biasa bawa manusia lah Tau Kok nggak ada apa-apa tuh Oh Di belakangnya Bagasinya Ini gimana cara bukaan? Oh pencet? Oh otomatis Sama kayak mobil anda kan Juga gitu Oh ya Allah Eh ga Jangan panik Ini ada beberapa sepatu gue Ini sepatu kita yang samaan Oke Ini adalah sepatu kita yang samaan Ini gue sepatu udah sama sama Randy Martin Sama gue Nggak Randy Martin gue duluan Oke Lu Terus lu Lu Baru Randy Martin Arafi Arafi Banyak banget Untung gue beli 2 warna Gitu gak ada Pas gue beli yang putih udah gak ada yang hitung Iya makanya gue beli duluan nih Terus ya ini ada alat buat badminton gue Gimana dong? Gue lagi senang banget main badminton Alat badminton lo apa aja? Oh ini ada basbram Yoi Masbram Ini enak banget Tempe masbram Ini enak banget Ini alat buat badminton gue tuh Ini harus baju badminton Sampai sini ada sih Ini, ini properti Ini properti Ini properti Ini properti Ini properti Maksudnya disini ada Ini swear ya Lo ambil pasti dari kantong lo kalau yang itu Gue yakin dari kantong lo Disini dar Enggak mungkin Coba flashback Disini Ulang 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 Gue juga nguntun Sampai sini ada sih dar Orang disini Gue gak cuman ada tuh Disini gue juga kaget Lu biar ini main badminton Sambil liat foto Terus disini ada sendal Dia jangan tau tau ada foto juga di sendal gue Banyak lah ya disini ya Banyak lah ya disini ya Ini kesayangan gue nomor 2 Boleh ya gue liat kesayangan nomor 1 sekarang Let's go Ya ini gue stikerin merah Supaya Buset Ini Cuma Riza doang Cuma dia doang Cuma dia doang Jadi ini adalah kesayangan gue yang nomor 1 ini Mobil banyak banget kenangannya Ini baru banget gue stikerin Jadi gue ganti warnanya merah Aslinya tuh putih kayak gini Oh aslinya putih Terus dalamnya tuh masih orismo tuh merah Jadi merah-merah red on fire Ini rednya masih orismo ya Orismo lah Masih leather aslinya Jadi kalo mobil kayak gini Jangan diganti joknya kan Kayak Alfred Buku ganti Gapapa karena mobil Jepang Kalo kayak gini sayang banget Karena kualitasnya lebih bagus Itali tuh gak boleh diganti Iya Apalagi Itali Brand-brand yang terkenal aja Semua dari Itali Itali bener sih Itali, Paris Paris Lo ada kenangan apa sih mobil ini sama lo? Ini mobil lo Ini supercar pertama gue Yang gue beli pake Uang gue sendiri Jadi gue bangga lah Karena dari kecil gue tuh seneng banget Main game Grand Turismo sama lo Kalo di PS2 tuh ada namanya Grand Turismo Grand Turismo Dan itu gue suka banget main itu Jadi gue dari kecil tuh pingin banget Ini kenceng banget ya Kenceng banget men Ini 300an horsepower ya 300 lebih Terus Cakep deh pokoknya ini kesayangan gue Mohon maaf tapi sih jangan dipegang-pegang Biasa kalo Ini cewek gue nih Sayangannya gue Ini baby gue Main lah mobil lo boleh ya Lo mau test drive? Iya Gue tes drive Apa kita mau sekalian? Pokoknya rumah gue main Sekalian jalan? Hmm Stay tune di vlog guys Main ke rumah gue sekalian Jadi sekalian gue acak-acak rumah lo Iya deh Pokoknya sambil ketemu ya Di rumah Haris, Frieza Gue siapin barang-barang dulu Bentar lebih siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax